Hai kembali lagi dengan kita Jogim, kali ini kita bakal melanjutkan tutorial yang leaderboard online ya, yang menggunakan live app, oke? Di part kedua ini kita bakal bikin sebuah tampilan UI untuk meng-input, ya, untuk player meng-input username-nya yang bakal tampil di leaderboard. Karena sebelumnya di part satu kita hanya menggunakan apa ya, unique number dari device, oke? Jadi kita langsung saja ke videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share nantinya kepada teman-teman kalian. Dan jika kalian support kita bisa melalui Saweria ataupun SosiaBuzz, linknya terdapat di deskripsi, langsung saja kalian cek satu-satu, di klik saja tidak apa-apa, oke? Langsung saja kita ke Unity, kita bakal bikin tampilannya dulu di bagian awal, jadi kita bakal bikin sistem kayak, bukan sistem ya, kayak tampilan loading ataupun login ya. Jadi kita bakal bikin dulu background, dan itu ada tulisannya loading, setelah loadingnya mungkin waktu loading maksudnya loading menunggu dia berhasil nge-create account ataupun berhasil login ke playfab, dia bakal menampilkan munculan UI untuk input name, jadi kita bakal menggunakan input field dari situ, oke? Jadi kita langsung saja kita bikin ke kanan, kita bakal menggunakan UI image dulu buat backgroundnya aja. Kita bisa bikin loading aja, nggak apa-apa. Panel login, ya nggak apa-apa. Terserah kalian namanya. Aku besarin. Orang putih mungkin terlalu silau, kita bikin abu-abu aja. 200-200 cukup mungkin ya, segini. Panel login, kita tambahin UI text. Seperti loading gitu aja. Hitam, labernya berapa ya? 500, 100, nggak salah. Loading. Kita bikin italic, ukuran 50 mungkin. Oke, cukup ya. Ataupun bisa dibikin bold, terserah kalian. Cukup seperti ini, ini untuk tulisannya. Nanti jika sudah berhasil, dia bakal menampilkan. Kita bikin empty lagi, ataupun langsung gambar juga tidak masalah. Bebas ya, kita bikin langsung gambar aja. UI, image ya. Image, disini kalian size-nya kalau bisa untuk menutupi tulisan loading, anggap aja 500x500, itu juga tidak masalah. Kalian bisa menggunakan warna yang berbeda, ataupun warna yang sama. Untuk tataannya terserah kalian ya. Desainnya itu terserah kalian, tapi ini hanya untuk tampilan dasarnya aja, biar kalian paham. Mungkin samain aja, walaupun nanti ada perbedaannya. Eh, nggak ada perbedaan ya, jadi langsung numpuk gitu aja, nggak apa-apa, berarti 200-200 ya tadi ya. 200-200, 200, oke. Tidak masalah, yang penting tulisan loading-nya ketutup. Ini untuk kita bikin panel input username. Oke, kita bikin di dalamnya, itu adalah kita bakal menggunakan text. Tengah-tengah, warna hitam. Enter atau tulis, terserah kalian ya. Enter username leaderboard. Seperti ini, kita bisa menggunakan italic. Taruh tengah-tengah saja, nanti nggak masalah. Kita ke D dulu. Karena ini tadi 500, ya. Biar sama aja. Kita tulis 30, masih cukup 50. Oh, 50, udah nggak cukup ya. 40, udah nggak cukup, berarti 30. Bisa bikin kita volt. Volt italic ya, mungkin ya. Oke, nggak masalah. Kita naikin 100 mungkin ya. Nggak masalah. Salah itu kita tentu saja butuh input field ya. Ini input field ada di legacy, aku menggunakannya legacy. Dari semuanya ada dia, aku menggunakannya legacy. Jadi tidak perlu khawatir. Ini kita besarin aja secara manual. Menggunakan shift ya. Hlt sama shift. Segede ini ya, mungkin ya. Ataupun kita bisa samain nanti. Segini cukup. Placeholder, taruh tengah-taruh tengah. Warna mungkin hitam. Enter text, kita gedein. Karena itu 30, kita bisa 50. 50 juga cukup ya, ternyata ya. 50 ataupun 30, tidak masalah. 30 kekecil aja, 50. Textnya nanti yang bakal ditampilkan adalah sebesar 50 mungkin. Kalau cukup, tengah-tengah-tengah, warna hitam pekat. Oke. Di sini kita bakal... Maksimum. Maksimumnya kita bikin, karakter limit kita bikin 8. Ataupun 6, itu terserah kalian juga. Ini kamera aku miring ya. Oh iya, aku baru sadar. Gak apa-apa, miring sedikit. Sorry, sorry. Malah terganggu. Oke. Karakter limit mungkin 8, ataupun 6, terserah kalian. Dan untuk content type, kalian bisa ubah. Itu standar, itu bisa menggunakan angka-angka yang lainnya. Ataupun hanya menggunakan huruf. Kita bisa menggunakan name, ataupun... Misalnya alphanumeric juga bisa. Maksimumnya alphanumeric aja. Ataupun name, terserah kalian. Jadi kita perlu button. Integasi 4 dan. Oke. Eh, 100 aja ya. Ini 100 cukup. Berapa? 200? 100? 80? 70? Kita bikin dia 30 aja text-nya. 30. Hitam pekat. Oke. Save. Kita pake bold, juga gak masalah. Save. Setelah itu kita matikan. Intractable-nya, sorry. Lupa. Intractable-nya kita matikan. Jadi waktu dia selesai di input. Udah ada angkanya. Eh, ada angkanya. Ada hurufnya baru aktif button-nya. Oke. Ini juga di atas 100. Tapi kita terlalu tinggi gelatannya ya. 80. Perjalan gak? Kalau menurut kalian kurang rapi, bisa kalian turunkan. Tidak masalah. Ini input field-nya solid dengan 0 ya. Kita rapikan aja. Oke. Gak apa? Cukup rapi. Eh, disini tuh aku ada coin gak sih? Oh, ada. Avalon. Cukup seperti ini. Untuk tampilan login-nya. Jadi yang panting input username kita matikan terlebih dahulu. Nanti kalau login-nya berhasil, dia bakal aktifkan ini. Nah, setelah itu kita input text. Eh, internama kita disini. Masukkan. Setelah itu kita save. Nah. Jadi begini. Nah, setelah save, dia bakal matikan panel login-nya. Sudah. Nanti di leaderboard bakal kita tampilkan namanya. Jadi seperti itu. Oke. Kita matikan panel input-nya. Ini panel login-nya kita matikan. Panel login bisa kita taruh di main menu. Ataupun taruh playfab sebenarnya. Kita taruh playfab aja jadi tidak bersalah. Oke. Kita tambahkan public game object. Public game object. Game object. Panel loading ataupun panel login ya. Panel login. Apa? Panel login. Panel login untuk aktifkan di awal. Jadi kita nanti tidak perlu aktifkan nyala ataupun. Jadi disini langsung matikan aja gak masalah. Jadi nanti kita taruh start aja disini. Jadi waktu start itu adalah panel login. Setaktif. Kita aktifkan dari sini. Jadi tidak perlu kalian aktifkan waktu di unity-nya. Setelah itu. Lalu klik di object. Panel input username. 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 Untuk nama ya tentunya. Setelah itu apa lagi ya? Oh button. Karena kita perlu akses intractable. Public button. Button tidak bisa karena kita belum menggunakan UI. Kita copy paste. Unity engine-nya. Memberi .UI. Kita rapikan. Kita hapus. Gak salah. Gak rapi. Ini kita gunakan button. Button. Save. Username. Oke. Oke. Cukup seperti ini. Sekarang kita perlu update login private-nya. Disini kita perlu apa. Minta lagi sebuah value ya. Finder dua kali. Kita bakal menggunakan info request parameter. Itu sama dengan new. Get player parameter. Enter aja. Dia menggunakan ini. Kurung kurawal lagi. Kita enter. Dan disini kita perlu mendapatkan. Apa player profile. Get player profile. Oke. Itu sama dengan true. Berarti kita bisa mengakses. Get player profile sama dengan true. Ya. Tidak perlu titik koma ataupun koma. Setelah login berhasil. Terus saja kita perlu mengaktifkan. Tapi kita perlu. Melakukan penyimpanan terlebih dahulu. Dan melakukan check. Kita cek dulu. Apakah dia sudah ada nama dari. Apa. Ini. Display. Display name ya. Display name namanya. Display name dari player profile nya. Kita cek dulu. Name sama dengan null. Oke. Berarti if. Result. Result. Info. Result pilot. Itu sama dengan player profile. Jika belum ada player profile nya. Berarti belum terbikin gitu loh. Itu sama dengan. Tidak sama dengan null. Jika tidak sama dengan null. Berarti dia sudah ada. Langsung saja. Name. Kita ambil dari. Result. Info. Result. Pilot. Dot. Player profile. Dot. Display name. Oke. Titik koma. Setelah itu kita bawa. Cek baru. Oke. Kita lakukan check. If. Name. Itu sama dengan null. Berarti dia tidak ada namanya. Dia belum pernah input nama ya. Berarti. Perlu kita aktifkan. Yaitu adalah panel input namenya. Panel input username. Setaktif. Sama dengan true. Jika dia sudah input. Namanya. Berarti tinggal langsung kita tutup. Yaitu adalah panel login. Dot setaktif. Sama dengan false. Oke. Seperti ini. Sekarang kita bakal bikin. Untuk button ya. Public void. Untuk button. Apa input namenya ya. Button save nya maksudnya. Oke. Kita bikin di atas saja. Public void. Button save. Input. Button save input. Username. Oke. Gak apa-apa panjang. Biar mengerti sarang sistemnya juga sama. Kita menggunakan par. Request. Itu sama dengan dari new. Update user title display name request. Karena kita request ya. Request setelah itu. Tutup kurung kurawal. Yang bawah menggunakan titik koma. Dan kita perlu display name. Display name kita save kan. Display name. Kita ambil display name. Explain name sama dengan dari nama apa. Nah. Ini sama dengan dari input fieldnya. Oh ya. Belum ada input field. Oke. Public input field. Sorry. Kita kembali ke atas. Public input field. Input field. Username. Jadi kita ambil ya. Dari input field. Input field username. Dot text. Kita cukup akses. Akses textnya aja. Oke. Karena ini juga dia perlunya string ya. String. Langsung saja. Mini merah tidak masalah. Karena kita belum jalankan. Apa namanya. Jalankan yang bawahnya. Eh. Ini merah karena titik koma. Sorry. Ini titik koma. Tidak perlu. Nah. Benar kan. Soan aku. Sari-sari. Kelupaan titik komanya. Oke. Setelah itu kita. Flyfab. Client API. Dot update. Dot update. User title. Display name. Itu kita ada. Ini sama ya. Dia menggunakan tiga sistem. Itu adalah requestnya. Menggunakan update user title. Apa. Title display name request. Dan disitu ada callback untuk hasilnya. Dan ada. Callback lagi. Untuk errornya. Jadi kita tidak perlu menggunakannya error ini. Ini karena untuk error login gagal. Kita bakal bikin lagi. Kita langsung point aja. On. Apa ya anaknya. On update. Display name. Berhasil ya. Gini aja berarti. Kita perlu debat log. Update display. Name. Eh. Name berhasil. Dan disini tentu saja sama. Kita perlu apa. Update user title display name result. Update user name title result. Kita kasih nama result. Nah oke. Bisa kan. Bukan merah. Eh. Ini titik koma. Oke. Setelah itu. Jika dia berhasil. Berarti. Setelah di pencet. Jika berhasil. Berarti kita tutup. Kita tutup. Panel. Login ya. Set set aktif. False. Cukup seperti ini. Setelah itu. Kita bikin dulu yang. Saat gagal. Point on. Update. Display name. Gagal. Atau file. Terserah kalian. Kalau yang gagal itu dia sama ya. Dia sama. Menggunakan playpep error. Playpep error. Error. Kita debat. Debatnya sama. Kalian bisa copy aja yang bawah. Ada reportnya juga. Kita juga gunakan debat yang ini. Oke. Update display. Name. Gagal. Kita perlu reportnya. Debat load. Error. Eh. Mencet apa kok. Lt. Sorry. Bener kan. Error. Dot. Error. Error. Generate report. Oke. Tapi ini jika error. Ternyata error. Karena internet lemot. Kan karena. Eh. Waktu. Undang. Ini kan. Oh ya. Sorry. Aku lupa. Jadi waktu kita klik. Button save. Biar dia tidak melakukan spam. Spam untuk melakukan. Save. Save. Itu jika nge-lag. Kita matikan aja buttonnya. Jadi di bagian bawah ini adalah. Input fieldnya. Buttonnya. Makanya aku lupa. Button kok. Gak diakses ini. Button save username. Kita matikan interagblenya. Interagblenya kita matikan. Itu adalah sama dengan. Turn off. Button. Jika save nya gagal. Karena internet mulai. Kita nyalakan. Kita nyalakan lagi. Biar dia ngirim lagi. Karena. Kalau udah ada callback nya. Berarti dia itu. Sudah selesai untuk melakukan. Calling ke IPA nya. Jadi itu ya. Udah true. Eh. Bentar. Bentar. Button save. Oh iya. Nanti kita perlu bikin lagi disini. Untuk. Kita taruh di input field ya. Lupa aku. Sorry. Itu nanti aja setelah ini. Ini seperti ini. Selesai. Kita taruh disini. Request. Koma. Spasi. On update. Berhasil. Koma. Spasi. On update. Gagal. Oke. Dan si atas adalah. Untuk melakukan cek ya. Public void. Yang kita bakal taruh. Di input field. Cek. Eh. Cek. Input. Input field name. If. Input field username. Dot. Text. Dot length. Eh. Lebih besar daripada. Eh. Lebih besar daripada nol. Benar. Berarti kita aktifkan buttonnya. Button save. Username. Dot. Interactable. Itu sama dengan. Ini else. Berarti dia. Lebih kecil daripada nol. Kita jadikan false. Titik koma. Titik koma. Aku kelupaan titik koma terus ya. Kita cek. Sat. 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 Oke. Kita coba ya. Kita kembali ke unity. Kita bakal. Drag-drag dulu aja. Panel login. Dari adalah yang penuh. Panel login. Panel input. Panel input username. Input field adalah input field. Button save adalah button save. Oke. Sudah semua. Dan sekarang yang kita perlu masukkan adalah button save ya. Button save. Plus. Play-flap kita drag. Kita buka. Play-flap. Yaitu adalah button save ya. Button save. Sudah masuk. Setelah itu di input field. Kita on value. Plus. Kita drag play-flap. Play-flap. Cek ya. Cek. Cek. Cek input field. Eh. Cek input field name. Oke. Cukup seperti itu. Tapi aku perlu hapus dulu. Sorry. Play-flap. Karena unity udah pernah login. Jadi aku perlu tes. Terus itu tesnya itu caranya kita hapus dulu. Eh. Gak perlu dihapus seharusnya. Karena aku belum punya username. Oh iya ya. Gak perlu dihapus. Gak perlu dihapus. Kita langsung tes aja. Ini juga loadingnya lama. Biarin. Kita apply. Loading. Tuh. Dia langsung otomatis aktifkan. Karena kita belum punya nama. Applier ya. Oh ini. Ini juga limit. Ini dulu. Kita isi nama kita. Contoh. Tes ya. Save. Oke. Di sini juga udah ada. Update display name berhasil. Berarti kita udah save. Dengan nama tes ya. Oke. Oke. Kita belum bisa lihat leaderboardnya. Tidak masalah. Karena ini part 2 untuk melakukan save username. Kita cek ya. Di siapakah dia. Player. Kita search. Kita masuk. Dan namanya adalah tes. Oke. Display namenya udah dinamain dengan tes. Oke. Mantap. Berarti waktu kita kembali. Waktunya. Waktu. Andai kata kita udah ada namanya. Kita tidak perlu melakukan input name lagi. Kita apply. Oke. Kita play. Loading. Dan langsung nutup. Karena kita sudah ada namanya. Mantap. 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 Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa untuk subscribe. Like dan share nantinya kepada teman-teman kalian. Dan jika kalian ingin support kita. Bisa melalui saberia ataupun subscribe guys. Tunggu part 3 nya oke. Dan sampai jumpa.